SMP 2 Kebakaran terjadi di SMP Negeri 2 Situraja Kabupaten Sumedang Pada minggu petang, petugas damkar dibantu warga sekitar berusaha memadamkan api dengan alat seadanya Api baru bisa dipadamkan sekitar 1 jam kemudian setelah 2 unit mobil damkar diterjunkan Senin pagi, pihak sekolah meninjau kerusakan akibat kebakaran Bangunan yang terbakar yakni toilet siswa, gudang penyimpanan alat-alat kesenian, dan satu ruang kelas Pihak sekolah mengatakan kebakaran terjadi akibat korsleting listrik Saat penjaga sekolah sedang menyalakan pompa air listrik Demi menghindari siswa dari bahaya puing bangunan yang terbakar Aktivitas belajar mengajar di sekolah dihentikan sementara Guna penyelidikan lebih lanjut Bangunan yang terbakar kini dipasang garis polisi Tak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut Namun kerugian ditaksir mencapai 250 juta rupiah Kronolisnya Jadi karyawan menyalahkan Sanjo untuk mengisi toren pak Untuk persiapan kegiatan di pagi hari Hanya tiba-tiba Sanjo itu konslet gitu pak Saluran listriknya konslet gitu Jadi terjadi kebakaran gitu pak Terus kalau yang terbakar sendiri yang rusaknya apa aja pak? Yang rusaknya itu ya ini WC, gudang, dan torrent pak Yang isinya 5000 liter yang besar itu pak Terus untuk siswa sendiri sekarang gimana pak? Untuk sementara siswa itu sekarang di belajar di rumah pak Ya karena takutnya masih banyak puing-puing yang bekas kebakaran Dan takutnya anak-anak ceroboh untuk melihat bekas puing-puing itu Sehingga ditakutkan ada kecelakaan gitu pak Misalnya contoh genting jatuh dan lain sebagainya Takut tertipa genting gitu Maka itu untuk sementara Karena saya sudah izin dari dinas pendidikan Bahwa siswa silahkan aja untuk di belajar di rumah sementara gitu Jadi izinnya daring gitu pak Berarti ini karena konsleting listrik pak ya? Iya konsleting listrik pak Bukan nama lengkapnya pak? Nama lengkapnya Haji Waria SPD MMPD Kepala sekolah ya? Kepala sekolah SMPM 2 situ lah